Salam Jastok, banyak pertandingan hari ini Nanti kita bahas Liga Inggris, kita fokus ke match lainnya dulu Yaitu Inter lolos ke final Gue sama Rizal tadi bilang juga, gue sama Rizal unggulkan Inter Menang tipis lawan Juve Karena inilah salah satu dari piala yang masih bisa didapat sama Inter Dan Inter pelan-pelan mendapatkan performanya lagi Didukung dengan kiper yang luar biasa, Unana Jadi Inter like lolos ke semifinal, lawannya nggak begitu kuat Ke final, sorry, lawannya nggak begitu kuat Harusnya Inter bisa juara Copa Minimal, at least dapat trofi buat Inter Terus di La Liga ada beberapa pertandingan Atletico menang lawan Mallorca Dan Barca itu bisa memperjauh jarak dengan Real Madrid Karena Real Madrid kemarin kalah Dan apa yang dilakukan Barca seperti biasa, kalah juga Ini tim di bawah safi, gue nggak ngerti lah Nggak ada bentuknya, there's nothing Murni diselamatkan oleh pemain kayak Kayak Diyong Kayak Kayak Pedri Khafi Tapi karena Diyong Ya, nggak bagus mainnya hari ini Dan bukan Diyong aja Satu tim nggak bagus Bikin gol kedua itu salah dia Cuman, lu nggak cetak gol Cuman cetak satu gol Peluang pun nyaris nggak ada Namanya Ferran Torres dan Rafi-nya Anak emasnya Safi Gue bingung, itu masih main di Barca aja gue nggak habis pikir Sebagai fans Barca cuman bisa berharap Ya, beruntung si Real Madrid terseok-seok juga Jadi cuman bisa berharap Kalo Dembele sama Christensen kembali lagi Minimal-minimal itu bisa mengangkat performa dari Dari siapa namanya Dari Barca Karena Rafi-nya Aduh Arawku juga lagi drop Kunde lagi drop Crossan-crossing nggak jelas Aduh, gue udah capek gue sama si Safi ini Gue nggak tau Nggak ada alasan Mau-mau Barca juara pun ini Murni karena Real Madrid yang terseok-seok Bukan karena hebatnya Barcelona Jadi kalo juara pun untuk gue sih Safi mending balik ke timur tengah aja Cari duit disana Kita ke Liga Inggris Kejutan pertama Nggak sebenernya Kejutan pertama untuk gue Itu Forest lawan Brighton Brighton lagi bagus-bagusnya Kalahnya adu penalti lawan MU Mainnya jauh lebih bagus dari MU Tumbang lawan Nottingham Forest Tapi nggak eran juga Karena Brighton ini sering tumbang lawan tim-tim Menengah ke bawah Sehingga mereka berada di Rank 8 Walaupun masih ada 2 pertandingan Itu mereka bisa lolos ke rank 5 bahkan Kalo 2 itu menang Cuman ya kayak gini Ketemu tim-tim yang Yang menengah ke bawah selalu kesulitan Dan seringkali kalah Jadi ya Brighton ya Mempersulit mungkin oke Liverpool menang Liverpool menang Ini juga Nggak gampang Dengan susah payah Sayangnya 1 gol WXM Dia anulir Tapi ya Liverpool ya Ya bisa dibilang Kalo gue bilang ini Termasuk ugly win lah Cuman Nggak ada masalah Dari sisa pertandingan Yang penting Liverpool Fight terus menang terus Dan gue bilang mereka punya Tetap punya pulang besar Untuk lolos ke Champions League Kita lihat Liverpool Is Liverpool Jangan meremehkan Liverpool Nah Kejutan 1 lagi itu Chelsea Kalah lawan Brentford Di kandang sendiri Ini gue nggak tau Kekalan yang keberapa Banyak banget Cuman gue habis pikir Lampat sekarang main 3 back 3-4-3 Oke fine Ini persis kesalahan Yang dia lakukan Lawan Real Madrid Artinya apa Mereka hanya bermain Dia hanya bermain Dengan satu striker Yaitu Sterling Itu doang Yang lain nggak ada Di belakang Sterling Gallagher sama Kante Bukan striker Bukan pemain yang bisa Cetak gol Chilwell kiri Aspi kanan Tengah Fernandes Kovacic Itu masih oke lah Cuman intinya adalah Lu yang lawan Lu ini lawannya Brentford loh Bukan lawan City Atau Liverpool Atau Arsenal Atau siapa Brentford Hanya pasang Satu penyerang Baru menit Masuk ke babak kedua Baru Mudrik Sama Aubah masuk Tambah dua penyerang Jawa Felix Nggak dimainin Dicadangin Untuk gue sih Masuk ke akal Ini pemain Bagus banget Tapi egoisnya Minta ampun Kalah 2-0 Di kandang Brentford Inilah Kutukan untuk Bully Dikira Sepak bola itu Bisa dibeli Dengan duit Ternyata duit Nggak ngaruh Kalau lu ambil pelatih Yang nggak punya sistem Kita sekarang Ke Arsenal Lawan City Satu hal Sebelum bola Ditendang Yang agak aneh Kelihatan Untuk gue City Sebulan Satu setengah bulan Terakhir Selalu main Tiga back Dua DM Empat penyerang Di belakang halan Dua blok Lima penyerang Lima bertahan Dan itu berjalan Very smooth Oke Apa yang dia dilakukan Kawan Arsenal Dia balik ke 4-3-3 Padahal Nggak make sense Karena AK cedera Oke Dia pasang Akanji yang selalu Berada di sayap kanan Dia pasang Akanji di sayap kiri Jadi Mainnya 4-3-3 Sama kayak Arsenal Akanji Karena Walker Sekarang main Stones Yang biasanya Jadi DM Di samping Rudri Jadi center back Gunduhan Rudri Berani di tengah Gerilis sama Benardo Silva Halal Ini tim terbaik Cuman geser-geser doang Kalian bisa bertanya nggak Kenapa Pep melakukan ini Jawabannya very simple Satu Arteta ini miskin taklit Yang dimainin Satu sistem doang Nggak pernah berubah Oke Kedua Kalau Pep bermain dengan sistem yang sama Mereka akan menang Kenapa? Karena kualitas yang diadu Kualitas Arsenal Jauh di bawah City Oke Bukan kebetulan Kalau Arsenal itu Nyaris nggak pernah menang Dan seri aja Susah banget Lawan City Lu kalau sebagai pelatih Lu belajar Sekali salah oke Dua kali salah oke Tiga kali salah oke Arteta nggak Arteta bikin kesalahan terus yang sama Maksud gue apa? City ini Kita lihat Rankingnya Show table Nih lihat Ntar Lebih gede lagi City ini bukan tim yang nggak dikalahkan City ini Empat kali kalah Empat kali seri Oke Empat kali kalah Empat kali seri Betul Artinya Ada celah MU bisa menang Lawan City Bahkan Spurs bisa menang Lawan City Kenapa Arteta nggak bisa Bukan nggak bisa menang Dari sisi permainan aja Dia obok-obok Babak pertama Itu harusnya 6-0 Serius Gue nggak bohong Harusnya 6-0 Akhirnya dapet 2-0 Alan Empat peluang Satu perbedaannya Kenapa gue bilang Kalah kualitas Ini contoh aja nih City di belakang Back 4 Passing ke depan Pemainnya itu lari Untuk jemput bola Sehingga nggak bisa dipotong Oke Arsenal Main sama Back 4 Pemainnya datang Kepotong terus Karena larinya telat Nggak diajarin Nggak biasa Harusnya Bukan menunggu Dipassing Karena yang terjadi sekarang Very small detail Simple Pemain Arsenal Nunggu Dipassing Baru lari Pemain City Lari dulu Baru dipassing Sehingga nyaris Nggak pernah Dipotong Sama lawannya Artinya Mereka punya Peran penting Perbedaan kedua Di depan 4-3-3 sama Gapsus Itu bekerja keras Pada saat dia Buka ruang Kagak ada yang masuk Hold the guard Tidak Oke Orang saling Gapsus Enggak Satu dia nggak dapet Supply Kalau dia nggak dapet Supply pun Dia bisa berkontribusi Pada saat dia tarik Pada saat dia tarik Itu siapa yang masuk Nyaris nggak ada Lu lihat City Halan turun Ditempel Sama Holding Selalu Halan turun Yang ada ruangnya Dimasukin Kevin De Bruyne Bukan kebetulan Bahwa dia dapet 2-3 peluang Kevin De Bruyne Goal pertama Kelihatan Bahwa Holding Sama Gabriel Ini bener-bener Levelnya Level parah Tapi Pemain kayak Kalau dibilang yang jelek ya Semua jelek Granit Saka Nggak kelihatan Martinelli Nggak kelihatan Bukayo Saka Nggak kelihatan Holding sama Sama Gabriel Ben White Hancur-hancuran Shinsenko Oke Odegaat So-so Over Parti Lumayan Odegaat Bekerja keras Selalu coba Menutup Tapi Nggak bisa sendirian Caranya Lawan City gimana Paksa dengan long ball Dikasih Berapa kali long ball Tapi Akan lebih gampang Kalau lu bener-bener Press City itu Nge-press dengan long ball Mungkin 20-30% 70% Mereka berhasil Wolos Kenapa? Karena tetap Arteta Mempertahankan Sistemnya Yaitu Cover zona Sama pass line Lawan tim Kayak gini Yang sistemnya sama Lu akan kalah Karena kualitas mereka Jauh lebih bagus Jadi harusnya Gimana? Harusnya Bermain dengan Sistem yang Totally berbeda Mau itu Long ball Mau itu Skip lini tengah Mau Mau hanya Bermain dengan Satu dam Semua tinggalkan Tiga-empat Pemain di belakang Terserah Pokoknya Sistemnya harus berbeda Ini enggak Jadi Arteta Tidak belajar Dari kesalahannya Tetap bermain Dengan sistem yang sama Yang terdiri Selama Arteta Ketemu Pep Di Di IPL Akan diobok-obok Terus Sebenarnya Enggak ada masalah Diobok Karena untuk 3 poin Lu dua kali kalah Long City 6 poin Yang jadi masalah Lu unggul lawan BWSM Keting Unggul 2-0 Sempat 2-2 Lu kasih Liverpool Obok-obok Liverpool Di 30-40 Menit pertama Sempat jadi Beruntung Salah Penalti Enggak masuk Kalau enggak itu Kalah Lawan Soten Bikin kesalahan Kayak gitu Akhirnya di Menitri bisa 3-3 Disitu udah Kehilang 6 poin Bukan ini Cuma 3 poin Disitulah Arteta harus Arteta harus Ngajak Bukan Lawan Siti Karena ini Kompetisi Satu Kedua Kesalahan Arteta Dia selalu Mainkan Sebelas Yang sama Gabriel Main Hancur-hancuran Wodegard Akhirannya Enggak Enggak kelihatan Ini Enggak kelihatan Terhadap Reis Nelson Terhadap Trossard Terhadap Giorginho Terhadap Emil Smith Roo Karena mereka Tau ya Gue akan Dicadangkan lagi Gimana Lo bisa Memotivasi Pemain Klub Pep Itu Rotasi Terus Pep Memain Bagus Ada Pemain Ini Karena Ada Beberapa Yang Cedera Kalau Waktu Banyak Pemain Gak Ada Yang Cedera Dia Bahkan Kevin De Bruyne Pun Enggak Selalu Main Sering Rotasi Klub Pun Demikian Arteta Enggak Padahal Ada Beberapa Pemain Yang Layak Diberi Kesempatan Kalau Enggak Pemain Enggak Ada Rasa Kompetisi Gabriel Ancur-hancuran Akhir Ini Tetap Akan Main Terus Padahal Lu Punya Kiwior Parti Bisa Digeser Ke Back Kanan Ben White Ancur-hancuran Juga Back Kanan Holding Apalagi Holding Lu Bisa Coba Ben White Ke Center Back Kembali Ke Posisinya Dia Parti Geser Ke Back Kanan Dia Pernah Main Di Arsenal Sekali Back Kanan Bahkan Di ATM Juga Kasih Giorginho Kesempatan Saka Lebih Parah Lagi Gak Kelihatan Gak Ada Fighting Spirit Nothing Gak Dikasih Kesempatan Kepada Trosat Atau Emi Smitro Ata Apa Tapi Inilah Arsenal Di bawah Arteta Maka Dari Itu Gue Tidak Pernah Bilang Arteta In Sekarang Kalian Bisa Lihat Bahwa Arteta Udah Apalagi Belum Gue Bahas Fabio Vieira Yang Selalu Dimainin Akhirnya Baru Kemarin Gak Dimain Inilah Gue Selalu Bilang Arteta Just Not Good Enough Kalau Lu Kalah Lu Lakukan Segalanya Ganti Strategi Mainkan Pemain Ada Surprising Elemen That's Okay It Happens Sekarang Kayak Gitu Gak Pernah Dilakukan Nama Arteta Tapi Di Sisi Lain Arsenal Rank 2 Itu Berkat Jebloknya Liverpool Jebloknya MU Sama Chelsea Makanya Mereka Berada Di Rank 2 Kalau Dari Sisi Rank 2 Ya Oke Oke Aja Tapi Bukan Karena Mereka Hebat Lebih Bagus Dari Musim Lalu Iya Cuman Tim Ini Masih Banyak Sekali Kekurangan Jadi Kalau Orang Bilang Layak Juara Layak Juara Enggak Gak Pernah Gue Bilang Lu Bisa Cek Dimana Gue Bilang Arsenal Akan Juara Enggak Pernah Karena Gue Tau Besok Itu Ada Live Live Commentary MU Tapi Kalau Kalian Mau Nonton Liga Inggris Dan World Cup U20 Argentina Kalian Bisa Tonton Live Pertandingannya Via Next Parabola Ingat Nonton Bola Ingat Next Parabola See you